Halo, jumpa lagi di channel Jebarahat Pernikah. Kali ini kita akan membahas review kayu mahoni yang kemarin kita janjikan. Bersama Pak Rony, mari kita review. Apa kabar Pak Rony? Siap Mas Igi, gimana Mas? Ini ada pertanyaan apa lagi nih Mas? Kita akan membahas sedikit review tentang kayu mahoni, Pak. Yang pertama, ini pertanyaan dari para netizen ya Pak. Apa sih itu kayu mahoni itu, Pak? Bisa dijelaskan? Siap, kayu mahoni itu, ini dalam bahasa latinya, sweet thingy ama ogeny. Jadi dia itu termasuk salah satu bahan baku yang utama untuk dijadikan furniture. Selain gak ujati ya Mas Gia. Terus dia itu, kalau kayu mahoni itu, warna dasarnya itu berwarna coklat kemerahan seperti ini. Oke, dengan urat kayu yang dia sebenarnya tidak terlalu tajam seperti kayu jati ataupun kayu sungkai yang kemarin kita review. Tapi kalau kayu mahoni lebih cenderung agak polos. Uratnya juga gak terlalu ekstrim seperti jati. Terus density atau kepadatan poringnya juga dia lebih padat ketimbang sungkai. Tapi cenderung dia agak dalam medium ya Mas Gia. Density-nya medium. Gak terlalu bagus dan gak terlalu jelek gitu ya Pak? Sebenarnya bukan bagusan jeleknya, tapi memang kalau kita compare dengan jati ya, memang dia dibawahnya jati. Cuman ya dia rapat lah. Dia cukup rapat. Tapi bagus juga sih untuk furniture gitu Mas Gigi. Oke, pertanyaan lagi yang selanjutnya Mas. Ketanyaan kedua, ini biasanya itu kayu mahoni ini bisa gak sih Pak di aplikasikan untuk barang furniture? Oh iya, tadi kan saya bilang ya Mas Gia, ini salah satu material yang sering digunakan para perajin furniture di Jepara. Karena memang dia kuat secara density itu sangat rapat. Terus dia ulet juga. Apa ya Mas Gia, intinya dia ulet lah. Bahasanya itu kalau untuk kita bikin komponen itu lebih mudah. Jadi lebih ulet, lebih mudah, terus misalkan kita bentuk kurva-kurva tertentu atau desain-desain tertentu. Misalkan ukiran, nah ukiran itu dia lebih mudah untuk kita aplikasikan gitu Pak. Jadi tidak sekeras kayu jati, tapi sangat mudah untuk kita manage untuk produksinya. Pertanyaan ketiga, itu buat kayu mahoni ini desain apa sih Pak yang cocok untuk kayu ini? Oke, kayu mahoni itu kan tadi ya Mas Gia, dia lebih ulet dari tidak sekeras kayu jati. Jadi dia cocoknya untuk, biasanya untuk bahan baku, furniture yang konsepnya French style, konsepnya American style sih. Sepicik? Iya, Sepicik Italian style dengan ukiran-ukiran yang detail, yang dia memang bermain di detail ukiran. Jadi sebenarnya konsep minimal juga masuk pakai kayu mahoni, cuman kalau kita compare dengan jati lagi ya nanti akan kembali ke jati. Nah, kayu mahoni juga itu cocok untuk ya tadi Mas Gia, French style, Italian style, pokoknya yang klasik lah. Yang klasik, yang penuh ukiran, dengan detail ukiran yang luar biasa. Nah, nanti kita bisa kasih beberapa slideshow produk yang memang dia bahan bakunya dari maoni. Jadi nanti kita bandingkan dengan kayu jati, itu seperti apa. Karena ukirannya itu berbeda. Kalau kita, misalnya kita bikin furniture yang ukiran, kita bikin dari peo jati sama kayu mahoni itu hasilnya berbeda. Perbedaannya itu cukup terasa. Jadi ukirannya itu bisa lebih hidup jika pakai kayu mahoni. Karena dia tidak mudah patah gitu. Seperti kalau jati kan memang dia keras. Jadi dia agak mudah patah kita aplikasikan ke ukiran yang seperti relief atau dia memang, ya, kalau di grafis seperti itu. Jadi dia lebih soft lah. Nah, setelah tadi membahas tentang produk, ini untuk warna finishing-nya biasanya rekomen warna apa? Oke. Warna finishing seperti apa atau jenis finishing apa yang memang cocok untuk media kayu mahoni. Sebenarnya kayu mahoni itu bebas. Bebas untuk warna finishing-nya. Mau dia natural, dia salak brown, atau mungkin warna-warna wax, atau bahkan warna gold leaf, silver leaf, duko itu sangat bebas. Karena memang jika dibandingkan dengan jati lagi, kembali lagi ke jati, kalau jati itu kan memang banyak getahnya, mas. Jadi dia agak sulit untuk kita aplikasikan ke cat duko atau warna-warna yang terang. Atau berban dasar atau base coat-nya itu warna putih. Jadi dia agak sulit kalau jati. Kalau mahoni ini karena kadar getahnya yang sangat, apa, yang minim lah. Ya itu karena kembali lagi ke kualitas ya, mas ya. Jadi kalau kayu mahoni itu kan memang getahnya minim. Jadi dia lebih mudah untuk kita aplikasikan. Misal yang paling ekstrim itu cat duko atau warna-warna yang base coat-nya atau warna dasarnya itu putih. Lebih ke arah sepi cek ya, mas. Ya ke arah, nah kalau sepi itu kan sebenarnya kontemporer ya, mas ya, itu kan furniture yang jaman sekarang. Padahal kalau kita flashback itu kan sepi cek ya, mas ya. Sepi cek itu kan sebenarnya itu kan furniture yang French style atau furniture yang minimalis. Itu kita kasih warna yang dulunya itu warna-warna, apa ya, mas ya, warna-warna yang gelap, warna salat, warna dark brown. Itu kita jadikan warna-warna yang lebih ceria. Cuman ya, mas ya, kalau untuk warna natural, naturalnya kayu mahoni itu nanti jaduhnya akan ada semu merahnya. Nah itu akan terlihat jika kita finishingnya misal salat brown. Salat brown jati itu bisa warnanya mungkin dia lebih, lebih, lebih coklat gitu kan. Cuman kalau pakai kayu mahoni, natural pun dia tetap akan ada semu merahnya. Apalagi salat brown yang memang dasarnya ada jamburan warna merahnya. Walnut juga pun kita misal kasih warna walnut pun tetap akan ada warna merahnya. Seperti itu, mas. Oke, setelah tadi kita membahas banyak kelebihan dari kayu mahoni. Ya. Boleh kita sedikit membahas tentang kelemahan kayu mahoni? Oh iya. Kelemahan di sini mungkin lebih tepatnya jika dibandingkan dengan kayu jati ya, mas. Karena sebenarnya kayu mahoni tidak ada kelemahannya. Jika dia tidak dibandingkan dengan jati atau dibandingkan dengan kayu yang dibawahnya. Tapi kalau kita dibandingkan dengan jati, tetap dia punya kelemahan. Kelemahannya itu tadi ya, mas ya. Karena ketahnya sangat sedikit. Berarti kan dia set kapurnya juga minimal. Set kapurnya minimal. Terus alur minyaknya juga. Ya, sangat minimal juga. Jadi dia, apa. Kalau orang sini bilang itu kayu mahoni itu pitsa, mas. Ya, pitsa. Ya, oke. Dia itu pitsanya gampang kayu. Ini cukup apa? Cukup. Ini juga. Ini realita, sih. Kalau ada banyak orang yang bilang kayu mahoni itu bebas dari hamba kayu, itu sangat salah. Justru mahoni itu pitsanya hamba kayu. Ini yang harus saya ungkapkan, ya, mas. Di sini kan saya sebagai pelaku di dunia industri furniture, ya, mas. Jadi harus saya ungkapkan di sini. Pemilai realita kayu mahoni itu seperti pitsa bagi hamba kayu. Nah, makanya untuk itu, kita, jika kita sudah tahu kelemahan suatu kayu, berarti kan kita harus memperbaikinya atau kita bagaimana sih memaintainan itu, gitu kan, mas. Jadi, meminimalisir, lah. Ya, meminimalisir. Dan mungkin kalau untuk pembeli, janganlah jadi seperti itu. Makanya kita mesti selalu oven. Nah, kayu mahoni itu harus kita oven. Nah, oven itu bisa nanti mencapai MC-nya 10-12. Nah, ini kita kebetulan bisa membawakan MC, mas. Jadi, ini MC. Ligno Scanner. Ini yang terbaru, ya. Jadi kita pakai scanner, bukan pakai tusuk jarum. Jadi kita mungkin bisa di-close, mas, ini. Jadi kita di sini. Kita pasang ke set hold ke 40, karena sudah saya pasang sebelumnya. Ini. Ini saya pasangkan bukti angka 40. Bisa dilihat, ya, mas? 40. Oke, 40, ya. Ini sudah ada pojorannya, mas. 40 maoni, 55 janti. Jadi, sudah ada kriteriannya? Ya, kalau Ligno Scanner memang ada aturannya sendiri. Ada koding-kodingnya untuk beberapa kayu yang berbeda. Nah, ini kita set hold di sini. Spesies 40. Nah, kita tarik di sini. Nah. Oke, lebih dekat lagi di sini mungkin. Memang berbeda di poin-poin apa? Di bagian-bagian kayu tertentu. Ini ada yang 10,9. Ada yang 9,6. Ada yang 11. Nah, kata-kata sih di angka 10 sampai 11. Nah, ini ada yang 9,9. 9,8. Nah, oke. Karena nanti kalau kita tes di produksinya, mas, ya. Itu kan di quality control-nya. Itu kan kita nanti kapur di sini. Misal kita ini di 9,8. Kita kapur 9,8. Misal kita di sini ada yang 20. Nah, kita nanti fokus di 20 sini. Kita kasih kapur di situ 20. Yang sini berarti kita perlu cover lagi. Atau kita mungkin pakai blower atau apa yang nanti dia bagian yang tinggi itu harus diturunkan. Nah, ini penting karena, ya tadi mas, karena kayu janti, apa, sorry, kayu maoni itu yang cenderung kurang begitu banyak kapurnya. Jadi, dia kan di samping dia sangat mudah, terserah sama kayu juga. Dia juga gampang sekali berbalik arah. Maksudnya berbalik arah seperti ini. Kadang kita bentuk kurva melengkung, nah nanti dia kembali lagi. Itu kelemahan maoni. Nah, salah satunya memang kita harus oven dengan emisi yang cukup rendah. Semakin rendah dari misal 9,8 itu malah lebih bagus lagi. Cuma kalau density-nya itu cukup tinggi, itu ke angka delapan itu cukup sulit kalau kayu maoni. Mungkin di 10-12 itu sangat normatif. Terus yang kedua, itu tadi kita agak melenceng ya mas ya, ke keisi. Jadi, yang pasti itu malah kalau untuk mencegah dia terserah dengan bang kayu itu kita harus fumigasi. Ada beberapa teknik untuk apa sebenarnya untuk fumigasi. Jadi, ada yang kita rebus, jadi dia nanti akan mati. Karena kita kan tidak tahu di dalam sini itu ada telur ramah atau tidak. Makanya kita biasanya untuk mastika ini sih kita rebus. Rebus atau mungkin kalau tidak sempat direbus kita bisa pakai racun kayu. Biasanya sih, lantrek atau DTM itu. Itu bisa bagus sekali untuk kayu. Nanti aplikasinya bisa pakai air atau pakai tinel. Nanti kita rusak-rusak dia itu selama proses pengeringan dan sebelum kita sanding atau kita biskut. Itu nanti kita kasih cairan anti-amanya itu mas. Bisa kita itu shortcut mas. Ini jalan pintas langsung. Jadi, kita kalau jalan pintasnya, kalau karena waktu produksi yang sangat menipis, biasanya kita belikan kayu yang sudah komponen. Itu biasanya kan dari, yang pasti kayunya dari DPK Perhutani. Nah, itu paling bagus. DPK Perhutani, terus nanti kita belinya sudah komponen, sudah di oven. Sudah difumifikasi juga. Jadi, langsung tinggal produksi. Itu shortcut-nya. Pokoknya, jangan sampai lah. Pokoknya, buat Anda-Anda yang mau beli furniture itu memang tanyakanlah kayunya itu seperti apa. Kalau dia mahoni, tanyakan mahoni itu seperti apa. Jangan kan TPK Perhutani yang bisa dia inggapi rama-raama kayu. Apalagi yang dia, masalah mahoninya, mahoni lokal. Ya, ancur loh mas. Pasti ini. Nah, itu mahoni seperti itu. Jadi, kalau mau tanya lagi, kok mahoni kok warganya sudah segitu. Ya iyalah. Kita juga mahoninya mahoni yang pilihan, mahoni yang DPK Perhutani. Kalau memang, apa, di luar sana ada yang lebih murah ya. Bisa ditanyakan. Ya, ditanyakan. Makanya, ini saya bikin video itu bukan saya harus membela diri atau gimana ya mas. Tapi ini sebagai edukasi. Jangan sampai kita itu, furniture itu kan investasi ya mas ya. Jadi, bisa diturunkan ke anak, bahkan ke cucu kita. Nah, bagaimana kita bisa sebagai investasi jika baru sampai, enggak sampai satu bulan udah hancur. Barangnya udah melewet semua. Ya, repot. Nanti uang yang biar mungkin murah. Tapi, ya murah-murah itu kan juga taruhannya kepuasan pembeli. Taruhannya kepercayaan kita. Jadi, ini intinya bisnis furniture itu bisnis kepercayaan, bisnis kualitas, bukan bisnis yang asal jadi. Gitu mas. Nah, ini untuk sesi yang terakhir nih pak. Saya ingin bertanya, ini juga pertanyaan dari para netizen. Untuk compare kayu jati, kayu sungkai, dan kayu mahal. Ini bisa dijelaskan. Oke, nah, iya. Yang pasti dari warnanya, mas. Dari warnanya itu maurni. Dari warnanya itu maurni, ya mas. Iya, ini maurni itu ke coklat kemerahan. Pasti itu. Jadi, misalkan di warna natural pun, bentuknya pun akan membekas warna merah. Jadi, naturalnya pun tidak bisa semaksimal jati ataupun sungkai. Jadi, warna dasarnya tetap akan sama. Nah, kalau kayu sungkai itu jelas. Dia warnanya lebih putih. Putih kekuningan. Jadi, dia tetap aja lebih putih ya, maksudnya. Jadi, kalau kita bandingkan dengan kayu mahal ini, jangan jelas. Kayu mahal ini memang tidak punya, apa, uratnya itu nggak terlalu kelihatan seperti sungkai ataupun jati. Jadi, uratnya si nurmat saja. Dia halus lah, dia di sini. Terus, ini sama jati. Nah, kalau jati, jelas. Jadi, kalau kita compare, jati, mahal ini. Wah, ini kan cukup masuk. Ini aja ya, mas. Oke, nah ini akan terlihat perbedaannya. Saya dilihat ya. Oke, di sini. Oke, jelas. Ini mahal ini sungkai, kalau ini jati-jati jelas. Dia coklat tidak terlalu terang, pak. Coklat terang, tidak terlalu tua. Kalau pakai TPK Putani. Kalau pakai jati yang mungkin jadi TPK Sulawesi atau jati yang lainnya, dia warnanya, coklatnya lebih gelap. Lebih gelap dan lebih variatif urat kayunya. Itu, mas. Kalau untuk kualitas, jelas. Kalau perbedingan harus kualitas. Kualitas kebarang perniagaan. Oke, kalau kita bisa katakan dari grid-nya atau dari kastanya ya, mas. Saya bilang kasta, karena ini seteratanya. Jelas, mas satu tetap jati. Itu pinggan saya. Lalu yang kedua, itu mohoni. Mohoni. Dan yang ketiga, baru sungkai. Baru sungkai. Ini seteratanya. Satu jati, dua mohoni, tiga sungkai. Seperti itu, mas gigi. Oke, setelah tadi panjang lebar kita membahas tentang beberapa contoh kayunya, pak. Gimana ini kesan-kesannya, pak Rony? Kalau mungkin pesan, ya, mas. Iya, kalau saya selalu advice ke calon pelanggan saya, baik lewat telepon atau lewat WA, itu be smart buyer. Jadilah pembeli yang pintar. Kita harus tahu selu belu kayunya itu. Kita harus tahu kualitasnya. Kita harus compare harganya. Jangan sampai kita hanya ke satu pembeli. Eh, satu pejual ya, mas. Satu pejual dan kita hanya orientasinya ke harga yang murah. Itu sangat salah. Karena furniture, sekali lagi, adalah investasi. Ini adalah investasi yang, ya, mungkin lima tahun Anda sudah bosan. Lima tahun Anda sudah bosan. Tapi kan bisa Anda berikan ke orang-orang yang tercintai bersama anaknya kita. Atau menikmati, ya, pak. Nah, itu. Eh, yang penting ini, mas. Subscribe, mas. Subscribe ke channel Jeparah Akronikab, ya. Iya. Ini harus, mas. Ini nanti bisa nanti dilihat video-video yang sebelumnya. Tentang kayu. Kayu sungkai dan kayu jati seperti apa. Perbedaannya. Terus. Bakal banyak review, ya. Nah, terus nanti. Ini video yang kemarin bisa dilihat di sini, nih. Ini ada nanti video kayu. Apa? Perbedaan sungkai dan jati. Oke. Di sini, ya. Di atas. Oke, seperti itu. Baik, sampai di sini. Pembicaraan kita mengenai kayu Mahoni. Untuk pak kemarin, saya ucapkan terima kasih, Pak Kony. Nanti perlu ya. Pertanyaan-pertanyaan nanti. Silahkan di komen ya. Komen. WA juga. Iya, mas. WA. Siapa lainnya ya, Pak? Siap di 082323303. Di sini. 666. Nanti WA lah. Nanti harus beli, kok. Kita bisa sharing. Kita bisa sharing nanti. Seperti apa. Ya, tetap aja. Harus beli dong, mas. Kita debut apa nanti? Oke. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.